Pada projek kali ini, kita ada klien di Cakung, Jakarta Timur, PT. Hangzah, Baca Indonesia, bergerak di Steel Trading. Kita ada pekerjaan fabrikasi galangan ice cream, 3 unit langsung ya. Di sisi utara, sebelah barat, itu ada ice cream double grinder, epastas 5 ton, dengan mesin merek Stau. Di sebelah selatannya, ada ice cream double grinder, kapasitas 2,5 ton, mesin menggunakan merek KITO. Di sisi timur, ada satu, itu overhead can, single grinder, dengan kapasitas 5 ton, menggunakan mesin merek Brima. Pada projek ini, sebenarnya PR superkasa, bergerak mulai dari panjang fondasi hingga struktur pudam. Jadi, ini keseluruhan all-in dari tekan lahan kosong, tapi pada video ini, kita hanya mengususkan untuk pekerjaan fabrikasi galangan ice cream-nya. Jadi, kita pecah per masing-masing video. Untuk video kita akal ini, kita akan memulas atau membahas galangan ice cream yang di sisi timur, yang single grinder, kapasitas 5 ton, merek Brima. Ya, ini penampakan dari sisi utara, coba saya lepaskan ini perspektif. Jadi, struktur struktur sisi utara juga saya lepaskan agar tidak menghalangi. Nah, ini tampak ukuran dari struktur bangunan dan struktur galangan ice cream. Di sini tampak ketinggian lantai, ketinggian pedestal, dan struktur budal, serta galangan ice cream. Dan ini kita fokuskan untuk galangan ice cream yang single grinder, kapasitas 5 ton di sisi timur ini. Ini ukuran ketinggian di bawah glider kaladai, dan ini penampakan dari sisi timur, ya. Apapah samping, saya coba lepaskan dari DWSC column, agar tidak kehalang. Panjang bangunan ini 66 meter, jadi galangan ice cream akan berjalan sepanjang 66 meter. Dan lebar masing-masing galangan itu tadi 11.4 meter. Dan ini kita zoom untuk galangan ice cream yang kita bahas, ya. Ini panjang anchorage-nya itu di 1.80 meter. Jadi, ice cream ini bisa mentok 1 meter dari selatan, 1 meter dari linding utara. Ya, seperti ini dari lekat. Galangan ice cream single grinder ini menggunakan mesin waste merek Brimau. Pada video ini, mesin waste tidak sama posis. Kami tidak mempunyai 3 dimensi dari mesin Brimau. Jadi, kita pakaikan sampel dari kesin yang ada. Galangan ice cream ini pada electrical generator menggunakan waste turn combo system, ya. Jadi, dia menggunakan waste turn combo system, dan dia sedar input bawaan pendan. Tapi, pada saat nanti kita install, kita installkan dengan wireless remote control-nya. Jadi, pendan control-nya tetap kita stand-by-kan. Tapi, kita liat di mesin untuk wireless control-nya yang digunakan oleh operator harian. Sementara untuk electrical sepanjang runway, kita menggunakan plat konduktor. Pada proyek kali ini, menggunakan plat konduktor kapasitas 7-7 amper, ya. Nah, tampak dari bawah itu ada refleksor arm. Terima kasih putar dari sisi yang kelihatan. Nah, ini. Kolektor arm ini membawa aruf dari panel pabrik dan terkoneksi ke kalangan waste cream. Dari kolektor arm ini, akan tarik kabel, itu ada 3 kabel, 3 pas, 380, ditarik ke bracket-bracket. Ini sudah kita buatkan sedemikian rupa. Bracket ini sekaligus pegangan si kolektor arm, sekaligus untuk tutupkan, ini yang merah ini, buzzer, ya, alarm. Buzzer alarm ini untuk action sepanjang runway. Artinya, jika dia action sepanjang runway, dia akan buzzer, ya, berbunyi. Kalau untuk travelling kanan-kiri, sepanjang ditar, itu nanti kita buatkan di mesin, ya, untuk di runway, kita pasangkan di bracket yang ditumpalkan di anchorage. Bracket ini, kita buatkan jalur di sini tanpa kelihatan ada lubang di sini, sebenarnya itu jalur kabel untuk kolektor arm ini. Dia akan naik dari sini, lalu masuk penyebrang melalui stiffener sayap ini, lalu masuk ke dalam sisi. Dalam anchorage, lalu naik ke atas ke panel, sehingga dengan demikian dia rapih, tidak terurai, yang sering terjadi kadang terurai, sehingga bisa membahayakan jalur gelangan noise cramp. Nah, ini sudah kita buatkan pada saat fabrikasi. Nah, ini dari sisi barat terlihat ada dua mechanical limit switch berfungsi untuk pemutus arus motor travelling sepanjang runway, ya. Ini hanya terpasang di sisi barat ini, kita tidak pasangkan di sisi timur. Kenapa dipasangkan di sisi barat? Karena di sini panel, jadi lebih dekat alur kabelnya. Sementara untuk limit switch, untuk traversing trolley mesin sepanjang girder, itu menempel pada mesin ini hanya kelihatan hard stoppernya. Jadi ini adalah hard stopper si limit switch. Demikian juga untuk runway ada seperti ini, tapi bentuknya sedikit berbeda. Ini sudah kita buat dan fabrikasi agar bisa rapi dan fungional. Ini sisi baratnya, lalu ini hard stopper sisi timurnya. Di sini kelihatan ada marking-marking, periksa dan ketatkan bolt secara bakala. Ketatkan bolt secara bakala memang fabrikasi dari kami standar untuk galangan noise cramp. Kami sudah melengkapi dengan safety marking accessories. Ini selalu kita lengkapi di setiap produk yang kita fabrikasi. Sama seperti di sisi end carriage sebelah barat juga selalu kita lengkapi dan kita tambahkan. Sesuai fungsinya ada lumasi gear secara bakala itu tulisannya. Itu melumasi gear dari motor end carriage ke roda. Dia memang model open gear, jadi perlu penambahan increase. Lalu ada penambahan marki-marki seperti plat konduktor listrik terbuka. Ini juga selalu kami pasangkan karena jalur elektrikal untuk runway itu adalah plat konduktor yang terbuka. Seperti tadi saya sebutkan, collector arm leading. Dia berjalan berkesekan di sepanjang plat konduktor, sepanjang runway. Yang dikhawatirkan ini berbahaya jika ada operator atau orang yang melakukan perbaikan. Sangat rendah kontak. Dan penempatannya selalu kita tambahkan di posisi yang sering orang naik. Ini posisinya di posisi kolom. Ini saya jauhkan sedikit. Di posisi kolom ini cenderung orang sering gunakan untuk media naik ke atas melakukan maintenance, pembersih, atau semacamnya. Dan kita selalu menempatkan marki-marki safety itu agar mudah dibaca dan terutama selalu diingat bahwa itu berbahaya. Baik, demikian penjelasan dari desain kami. Desain ini adalah desain yang sudah direalisasi dan bahkan sudah running hampir 1 tahun lebih. Jadi ini data fabrikasi, bukan perencanaan. Ini data yang digunakan sebagai data fabrikasi dan hasilnya nanti akan kita lihat sama-sama. Baik, ini bahan girder yang akan digunakan. Tampak girder sedal dibawa masuk ke lokasi fabrik. Pada video ini konstruksi fabrik masih sedal kami kerjakan. Secara paralel, kami memulai pekerjaan konstruksi galangan kompik sekarang ini. Di sini, ondar memiliki girder bekas. Setelah kami inspeksi, bahannya sangat bagus. Sebelumnya, girder ini dipergolakan dengan kapasitas rangkat 9 ton panjang bentangan 15 meter. Sementara kebutuhan ondar, kapasitas 5 ton dengan bentangan kurang dari 12 meter. So, bahan girder ini hanya memerlukan modifikasi panjang bentangan dan titik lane bolt dan jalur kabel feston dan panel. Ini tampak girder dari ketinggian. Biasanya, sebelum melakukan fabrikasi konstruksi, kita selalu melakukan analisa struktur terlebih dahulu. Kita simulasikan menggunakan struktur add up. Namun, pada girder ini, karena sudah over respect, tinggal bisa nulang saja. Ini hal penting yang kami lakukan, melakukan fabrikasi dan sesuaikan dengan kondisi owner. Jika ondar memiliki material yang bisa digunakan sebagai bahan girder, kita bisa simulasikan dengan analisa struktur dan kita hitungkan kekuatannya apakah lain atau tidak. Dengan demikian, bisa melekan biaya jika memang material yang dimiliki mumpuni. Baik, pada video ini tampak dudukan girder sedang dibor untuk join ke end carriage. Girder ini sudah kami modifikasi dan desain ulang sedemikian rupa, sehingga nanti sesuai dengan runway-nya dan dudukan end carriage yang lebih rejenakan. Tampak lapisan jet dasar pada bode girder sudah kita lupas ya. Ini dudukan end carriage juga sudah di-setting. Ini tampak sisi belakang kita juga sudah dikupas semua jet yang lama. Di sini kami sambil melakukan koreksi-koreksi, jika ada yang kurang akan diperbaiki, baik ditambah di las, ditambah daging, atau cukup di dempul saja. Ini sedang dilakukan pengecatan lapisan zikromat atau anti-karat ya, sebagai jet dasar. Ini tampak di beberapa titik tekstur yang kurang bagus juga kita dempul ya. Jika di titik tersebut kursial, biasanya kita alas tambah daging, lalu kita finishing dempul jika diperlukan. Nah, ini tampak bode girder keseluruhan sudah di-set anti-karat ya, sambil kita terus lakukan check and recheck jika ada titik tekstur yang belum rata atau kurang baik. Di sini tampak dudukkan girder ke anchorage sudah kita bor. Lubang bor ini nanti juga akan kita cat anti-karat ya, sisi dalamnya. Segera informasi, ini adalah lapisan cat anti-karat kedua ya. Dua kalinya biasanya setelah kali check dasar juga akan kelihatan mana titik-titik yang belum rata atau yang surface-nya masih kasar. Di sini hampir semuanya sudah baik. Ya, ini standar produksi kami selalu mengupayakan hasil terbaik dari sisi fungsi maupun tampilan. Karena apa yang kami kerjakan ini juga bagian dari aset. Akan menaikkan nilai aset sebuah budak atau publik. Saya berkomitmen memberikan nilai lebih kepada owner yang menggunakan produk kami. Nah, ini tampak sudah di cat kuning ya, finishing. Ini sedang pengemburan untuk lubang hangar superlipid switch ya. Ini adalah lapisan cat finishing yang kedua. Biasanya total jenis hampir 4 kali lapisan atau 4 kali siram untuk cat finishing ini. Nah, di sini tampak anchorage-nya sudah sebaikan di cat finishing. Coba kita lihat dari dekat. Dudukan roda dan dudukan motor penggerak juga sudah di sekitar setting. Anik carriage ini kami desain dengan menggunakan base plate steveless samping ya. Ada beberapa model join giter ke Ankerage. Pada proyek ini kami menggunakan model base plate wing stevener. Di sini tampak lubang derat pegangan bracket collector arm. Tampak lubang disedut stifitas sayap untuk jalur kabel. Di sebelahnya juga kami membuatkan lubang berderat untuk pegangan bracket collector arm. Tampak ada lubang kecil untuk jalur kabel ke dalam body and carriage. Ukuran ini kelihatannya kecil padahal ini diameternya 18 miliam. Sudah kami perhitungkan dengan dimensi kabel yang melintas serta radius tekukannya. Nah, ini tampak sudah selesai proses cat finishing ya. Ini dudukan panel sudah disediakan berarti ini di sisi selatan ya. Karena kita tempatkan panel di sisi selatan. Ini sedang pemasangan safety marking pada body giter. Ini tampak roda increase juga sudah selesai di finishing juga. Sudah kita trial dengan motor penggeraknya juga. Pada saat nanti naik kita akan melepas motor penggeraknya terlebih dahulu. Karena standar produksi kita selalu melakukan tes dorong manual terlebih dahulu ya. Pada gelangan noise screen yang baru pertama kali kita produksi, kita install. Nah, ini tampak kita mulai proses install air carriage ya. Di sini kita menggunakan excavator melunggu ini mobil kedainya belum datang-datang. Nah, ini sedang kita timbang-timbang dulu agar beban rata pada saat naik. Ambil naik satu orang, tim mengarahkan body anchorage itu diikat ke bodinya agar dia tidak bergerak biar. Oke, kita berat cepat saja karena ini tidak lama. Selanjutnya setelah kedua anchorage naik, kita naikkan body giter. Ini tampak marking safety pada body giter sudah terpasang semua. Proses instalasi anchorage dan giter ini cukup panjang jadi kami akan buatkan di video terpisah. Nah, ini tampak girders sudah terpasang, sudah naik dengan anchorage di masing-masing sisinya, sudah terkonekting baik. Nah, selanjutnya setelah girders dan anchorage naik, standar operasi kami adalah melakukan tes dorong manual sepanjang runway. Kenapa ini dilakukan adalah untuk memastikan anchorage bisa berjalan bebas tanpa halangan. Halangan di sini bisa berupa roda terjepit rail atau membentuk sambungan antar rail yang tidak rata dan sebagainya. Di sini adalah pentingnya tes dorong manual diperlukan. Dia harus bergerak maju dan mundur dengan hanya dorongan tenaga manusia. Makanya di sini motor penggerak belum kita pasangkan. Karena sangat berbahaya melakukan pertama kali install galangan noise crane dengan langsung menggunakan motor penggerak anchorage. Karena besarnya tenaga motor penggerak anchorage bisa mengabaikan halangan-halangan tadi. Dan itu bisa keluar rail dan akan sangat fatal akibatnya. Ini yang harus diketahui. Jika ada halangan yang menghambat laju galangan noise crane, harus terlebih dahulu diperbaiki. Ini untuk keselamatan penggunaan dan keawetan galangan noise crane kedepannya. Setelah memelakukan running test pada galangan noise crane sepanjang runway. Ini dia akan lanjut dengan memasangkan sini noise crane yang akan dipasangkan. Ini merek Brima, kapasitas 5 ton, kecepatan akatnya double speed, kecepatan trolley juga double speed. Kami merekomendasikan noise ini karena selain kuat, awet juga spare part yang mudah. Ini sedang memasang setting gap produk trolley. Ini sudah harus disetting di bawah ya. Disesuaikan dengan lebar rail gator. Ini mesin sudah naik sedang kami lakukan proses koneksi ke listrikannya. Dan ini masalah-masalah terakhir sudah kami bergunakan untuk membantu pekerjaan pengacoran lantai kondasi. Seperti kami katakan di awal, disini operator menggunakan wireless remote control. Jadi sambil operate noise crane, sambil membantu mengerahkan beban yang diangkat ya. Nah selanjutnya ini sudah melakukan proses sertifikasi di penakam. Ini adalah melakukan uji pembebanan sesuai kapasitas mesin yang digunakan. Beban yang digunakan juga sudah melalui penimalan beratnya terlebih dahulu untuk memastikan nilai berat beban yang diisi tidak kelebih dan tidak di bawah kapasitas mesin. Suara yang anda dengar saat ini adalah suara buzzer dari Low Preval yang telah terinstal. Selain uji pembebanan juga dilakukan pengunjian lainnya seperti jarak alkat maksimum, kecepatan alkat, kecepatan troli, kecepatan carriage, hingga dimensi wire loop dan dimensi hook ya. Itu komplit sekali untuk perusahaan sertifikasi di snarker. Baik, ini dokumentasi pada saat uji pembebanan di Low Preval. Dan ini beberapa video aplikasi galangan wisklil oleh owner. Demikian video proyek kita kali ini untuk galangan wisklil untuk 5 ton double girder dan 5 ton double girder lain yang ada di dalam gedung ini, yang satu gedung dengan ini, akan kita buatkan di video terpisah lanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!